Selamat datang di minggu kedua tahun 2022. Apa aja yang terjadi dalam dunia teknologi di minggu ini? Langsung aja kita cek. Halo semua, Jun di mana? Kita langsung mulai dari tanggal 9 Januari yang ternyata lumayan bersejarah buat yang tahu. Buat yang belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Tanggal 9 Januari 2001, Steve Jobs memperkenalkan iTunes untuk pertama kalinya di Macworld. Saat itu iTunes hanya bisa dijalankan di Macintosh. Dan belum ada tuh yang namanya iTunes Store dan yang segala macem ribet-ribetnya yang kita lihat sekarang. Jadi waktu itu hanya sekedar ya music player lah. Dan mungkin saat itu juga nggak ada yang bisa membayangkan bahwa ternyata iTunes bisa berkembang bukan hanya sebagai media player. Tapi juga sebagai all-in-one program yang bisa memanage semua Apple device. 6 tahun kemudian, tanggal 9 Januari tahun 2007, Apple memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya di Macworld. Walaupun iPhone-nya sendiri baru dirilis resmi 6 bulan kemudian, tapi dengan perkenalan itu aja, udah bisa membuat iPhone menjadi gadget dengan penjualan terbesar sepanjang sejarah. Di tahun 2007 aja, iPhone udah terjual lebih dari 1,4 juta unit. Dan perkembangannya makin pesat, sampai akhirnya di tahun 2015 itu udah tercatat total penjualan iPhone lebih dari 230 juta unit. Nah, tepat setelah perkenalan iPhone tadi, Steve Jobs langsung mengumumkan perubahan nama Apple Computer Inc. menjadi Apple Inc. Komputernya diilangin, bre. Dan hal ini menekankan bahwa Apple saat itu udah bukan lagi perusahaan yang hanya berfokus pada komputer, tapi udah berkembang lebih besar lagi. Dan masih di tanggal 9 Januari, tapi kali ini dari tahun 2009. Lewat The Cryptography Mailing List, ada seseorang yang misterius, yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto, memperkenalkan Bitcoin. Dia merilis versi pertama dari Bitcoin Software, sekaligus jaringan decentralized peer-to-peer cryptocurrency. Waktu itu harga Bitcoin masih 0,0000 berapa dolar gitu lah ya. Jadi bayangkan, seandainya waktu itu kamu punya uang 10 ribu rupiah, berapa Bitcoin yang bisa kamu dapat, dan seandainya kamu simpan sampai sekarang, mungkin kamu udah jadi orang terkaya di dunia. Video ini dipersembahkan oleh monitor besar buat gaming dengan spek tinggi udah biasa. Tapi gimana buat kita yang butuh monitor portable, tanpa meninggalkan spek yang bagus? Asus ROG Strict G16A HP Wai. Monitor kecil dengan dimensi hanya 15,6 inci, tapi udah Full HD, 144Hz, IPS panel, dan G-Sync compatible. Kamu tidak akan terganggu dengan pantulan cahaya, karena monitor ini udah punya fitur non-glare. Portability-nya gak main-main, karena monitor ini punya built-in baterai 7800 mAh, yang bisa digunakan up to 3 jam pada refresh rate 144Hz. Dia juga punya fitur quick charge, dan bisa digunakan up to 2 jam setelah di-charge selama 1 jam. Monitor ini bisa digunakan di posisi landscape atau portrait, dan bisa langsung berdiri dengan sistem kickstand, yang bisa dilipat di bagian belakang monitornya. Atau, kamu juga bisa pakai ROG tripod yang bisa diatur ketinggiannya. Connectivity-nya komplit, micro HDMI dan USB-C, terus bobotnya ringan dengan desain yang sangat portable, dan kamu dapat bonus ROG sleeve agar lebih aman saat dibawa pergi. Hari ini kebanyakan gamer bingung, milih RAM 8GB atau 16GB, atau sekalian 32GB. Emangnya banyak-banyak mau dipakai buat apa? Gaming doang. Sayang bre, pakai buat bikin roket kirim ke bulan. Tapi serius nih, sebenarnya komputer canggih sekarang, itu bisa dipakai buat segala hal yang mungkin di luar bayangan kita. Karena kembali ke tahun 60-an, waktu itu NASA punya satu device, yang namanya adalah Apollo Guidance Computer, atau AGC. Dan seperti namanya, komputer ini berfungsi untuk memandu, membantu semua misi Apollo ke bulan. Dan pengen tahu speknya seperti apa? Dia menggunakan CPU dengan kecepatan 0,043 MHz, dan memori berkapasitas 64 KB. Jangankan dibandingin PC sekarang. Sama kalkulator yang kita pakai, masih kencangan kalkulator kita. Bahkan sama charger USB-C, itu powernya lebih gedean charger USB-C. Nah, salah satu penggunaan AGC ini, adalah di tanggal 10 Januari 1962. Waktu itu, NASA mengumumkan pembangunan C5 Rocket Booster, yang setelah itu dikenal dengan nama Saturn V Moon Rocket, yang digunakan untuk meluncurkan semua misi Apollo ke bulan. Nah, kemudian lompat nih. Beberapa tahun kemudian, masih di tanggal 10 Januari, tapi kali ini dari tahun 2006. Apple Computer yang menggunakan Intel Processor pertama kali dirilis. Dan ini adalah 6 bulan setelah Apple Computer mengumumkan peralihannya dari Power PC ke Intel. Dan ini adalah satu momen yang sangat penting bagi Apple Computer, karena di sini akhirnya terbukalah pintu compatibility yang lebih lebar antara Apple dan Windows, yang sebelumnya nggak bisa dilakukan. Makanya pada tahu dong, di Apple Computer, Mac, MacBook Pro, MacBook Air, itu ada bootcamp, di mana kita bisa menginstall Windows di laptopnya Apple. Dan ternyata Windows versi bootcamp ini, yang sebenarnya adalah semacam virtual machine gitu ya, itu adalah salah satu Windows PC yang paling stabil. karena di sana tidak ada permasalahan driver. Beda kalau kita ngerakit PC. Hardware-nya beda-beda. Kita beli terpisah dari brand yang berbagai macam, kita jadikan satu, otomatis pasti bakal ada masalah. Sedangkan Apple nggak. Mereka mendesain sendiri hardware-nya, kemudian software-nya akan disesuaikan dengan hardware yang terpasang. Tidak ada terlalu banyak variasi. Akhirnya, Windows Bootcamp termasuk salah satu yang paling stabil. Beralih ke tanggal 11 Januari tahun 1997, Telstar 401. Dia adalah sebuah satelit milik AT&T yang dipakai untuk memancarkan komputer data, terus mengatur panggilan telepon, terus acara TV, dan sebagainya. Tiba-tiba rusak tanpa alasan. Selama seminggu, AT&T berusaha memperbaiki koneksi, tapi masih gagal. Belum ada pengumuman resmi tentang kenapa hal itu bisa terjadi, tapi para ahli memperkirakan hal itu disebabkan karena Solar Storm. Masih di tanggal 11 Januari, tapi kali ini dari tahun 2005. Dan ini membuktikan bahwa Apple itu adalah salah satu pabrikan yang rajin banget berinovasi. Karena di tanggal 11 Januari 2005 ini, Apple mengumumkan rilisnya iPod Shuffle. Ini adalah iPod pertama yang menggunakan flash memory dan menjadi iPod terkecil sampai saat ini. Gadget ini sangat populer, sampai akhirnya di tahun 2006, tercatat penjualannya udah lebih dari 10 juta unit. Dan dia menjadi pelopor penggunaan flash memory pada semua device iPod setelahnya. Saya tinggal di Indonesia sejak lahir, tapi sampai hari ini, saya masih belum terlalu familiar dengan nomor emergensi yang bisa kita hubungi saat, ya saat kita butuh. Apakah 110, atau 112, atau 147? Dan yang pasti hal ini bertolak belakang dengan banyak negara maju lainnya ya, di mana nomor 911 itu adalah nomor default. Dan kalau kamu nelpon ke sana, untuk kondisi emergensi apapun, mereka bakal merespon dan akan mengirim petugas yang sesuai dengan laporan kita. Tapi tau nggak kamu, bahwa 911 ini bukan dari zaman perang udah ada. Dia pertama kali diperkenalkan oleh AT&T tanggal 12 Januari tahun 1968. Nah, langsung lompat ke tanggal 12 Januari 1970. Pesawat Boeing 747 Jumbojet pertama melakukan penerbangan perdana. Pesawat ini adalah yang pertama menggunakan desain white body, yang pertama menggunakan twin ale concept, dan yang pertama menggunakan high bypass turbofan engine. Saat ini jumlah pendengar radio mungkin udah nggak terlalu banyak. Tapi taukah kamu, bahwa di tahun 1910, tepatnya di tanggal 13 Januari, siaran radio publik pertama kali dilakukan. Yang disiarkan adalah live performance dari Valeria Rusticana, yang ditampilkan di Metropolitan Opera House di New York City. Hari ini serangan malware udah semakin canggih. Bahkan kalau disuruh nyebutin satu-satu, udah nggak kehitung kali ya. Tapi di tanggal 13 Januari tahun 1989, ini adalah hari bersejarah untuk malware. Di hari itu, sebuah virus yang dinamakan Friday the 13th, membuat heboh karena dia berhasil menginfeksi ratusan IBM komputer di Inggris. Kejadian ini menjadi asal mula di mana virus komputer berhasil menjadi headline berita. Dan ternyata dari saat itu sampai sekarang, Microsoft masih belum mampu untuk menghalangi virus dan malware masuk ke dalam sistem mereka. Masih dari Microsoft nih, dan masih di tanggal 13 Januari, tapi kali ini dari tahun 2000. Bill Gates mengundurkan diri sebagai CEO Microsoft, dan menunjuk Steve Ballmer untuk menggantikannya. Bukan berhenti sepenuhnya, Bill Gates masih duduk sebagai Chief Software Architect sampai tahun 2008, di mana dia akhirnya mundur secara penuh dari segala macam kegiatan Microsoft. Tapi bukan berarti berhenti menerima duit, karena Bill Gates masih duduk sebagai Chairman of the Board. Tanggal 14 Januari 2009, giliran Steve Jobs yang mundur sementara sebagai CEO Apple. Alasannya adalah untuk fokus terhadap kesehatannya dia yang saat itu lagi menurun. Belakangan baru diketahui bahwa ternyata Steve Jobs butuh transplantasi liver. Lanjut ke tanggal 15 Januari. Saya yakin nih, yang nonton video ini banyak banget yang suka main video game. Tapi mungkin gak banyak yang tahu bahwa video game itu lahirnya tanggal 15 Januari 1968. Ralph Baer yang dikenal sebagai bapaknya industri video game. Waktu itu dia mengajukan patent untuk TV game sistem yang dibuatnya. Hal ini berlanjut pada lahirnya Magnavox Odyssey, mesin video game pertama kali di dunia. Dan tanggal 15 Januari ini juga adalah hari kelahiran Wikipedia. Yap, Wikipedia lahir tanggal 15 Januari tahun 2001. Encyclopedia online yang begitu lahir langsung membuat para penjual buku ketar-ketir dan akhirnya terbukti karena penjualan buku di semua toko buku menurun dengan drastis. Yap, itu tadi beberapa hal yang terjadi dalam sejarah teknologi di minggu ini. Pengen tahu sejarah teknologi selanjutnya? Tungguin minggu depan sambil subscribe, like dulu. Terima kasih telah menonton!